Oke bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar? Apa kabar Mas Yedi? Alhamdulillah baik Apa kabar teman-teman? Eh ada kaini Apa kabar kaini? Alhamdulillah Bani Eh ada telia Iya tuh Apa kabar kali ya? Alhamdulillah Sehat-sehat Sehat Alhamdulillah Iya sih Loh ada Idrus tuh Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kakak? Idrus Putra nih siapa ini Idrus Marham ya? Lala Beda lah Ikut yang buruk ya Mas tadi Iya iya Moga-moga Sius Kipun ya Ini udah kawakan sebenernya itu disini Di Di dunia Per-NLP-an Apa namanya Malamnya ada dengkot-dengkotnya NLP nih disini Iya Ini teman-teman kalau yang mau pakai virtual background udah ada di kolom chat Nah ada Mbak Maya Hai Mbak Maya Kalau ada yang bisa open camp Lebih baik Biar kita sama-sama kenalan Biar sama-sama lihat Siapa tahu ketemu di jalan ya kan ya? Siapa tahu ketemu jodoh Eh, 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 amin dulu Eh, Mbak Bukan Ya amin dulu lah Tahu kan Oke Tatiya Stuti Halo Ini panggilan Mbak Mbak Tria Mbak Tuti Hai Anak Kang Irom Kang Irom Sehat-sehat Alhamdulillah Jol Gimana? Apa ya? Aman sesi Sesi aman Jol Sesi aman Sesi aman diomongin Aduh Belum nama-nambah Disklaimer Saya dan Kang Irom Lagi ikut Certification dari NLP Coach Jadi kami masih berlatih Belum ujian Dan belum lulus tentunya Gimana Jol? Sehat? Alhamdulillah sehat kan Oke, siap Enggak buka kamera ya Oke, siap Oke, nanti Mantul Oke Silau Ya malam lagi hujan juga disini Lagi hujan Halo Ada Ada Kak Riki Ada ini Kak Riki Ini panggilannya Kak Riki ya? Oh, belum bisa Ini buka Suara mungkin Ada Kak Yola Hai, 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 hai Ada Kak Kak Eka Kak Eka kan panggilannya ya? Kak Eka Ada Butati Hai Butati Apa kabar? Hai Mbak Zulfa Alhamdulillah Kita belajar lah Ihh, bersua kembali ya Ada Kak Rian Ada Mas Rian nih Ada Ada Pak Rian Ada Pak Rian Ada Pak Pahrur Ada Bu Keti Pak Yuda Ini ada Bu Cantas Panggilannya Bu Cantas Atau Cantas Dian Mas Oh Mas Namanya Mohon maaf Kirain aku lah Perempuan Halo Mas Mas Cantas Ada Pak Selamat malam Ada Pak Dodi Bismillahirrahmanirrahim Nah, teman-teman perkenalan dulu Perkenalkan nama aku Zulfa Aku miminnya dari Indonesia Energy Society Saat ini Nah, teman-teman hari ini Kita akan membahas tentang NLP For Forming Habit Bersama Coach Teddy Presetia Yuliawan Sudah ada bersama kita hari ini Sit Sebelum kita mulai acara hari ini Kita doa dulu Supaya lancar dan diberikan Amal barokah setelah kelas gitu ya Bismillahirrahmanirrahim Doa untuk agama masing-masing Doa mulai Terima kasih Doanya selesai Langsung aja Kita serahkan kepada Coach Teddy Atau Mas Teddy Untuk Materi Silahkan Mas Teddy Oke Mbak Zulfa Dan teman-teman semua Sudah ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam semuanya ya Tes suara dulu nih Kekencangan Pas kekecilan Pas 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 Baiklah Ya Kita ketemu di NLP Talks Seingat saya ini yang ketiga di tahun 2024 Apa namanya Aktivitas rutin baru Tiap Jumat malam Insya Allah akan diadakan NLP Talks Terbuka untuk umum Tujuannya untuk bisa Memberikan Apa Berbagi manfaat lah Aplikasi NLP yang sederhana kepada Masyarakat awam sebenarnya ya Tapi kadang-kadang yang udah ketagihan Belajar tuh ikut lagi Ikut lagi aja nih Kayak Bu Tati tuh kayaknya gak pernah absen tuh Acara apapun ikut Ada aja nih Padahal dari dokumen yang tercatat ya Bu Tati tuh udah belajar NLP dari 2015 Kalau gak salah Dari dokumen foto yang tercatat Ih fotonya itu Iya lah ternyata Dokumen yang tercatat itu Otentik gitu Belum lagi yang lain-lain ya Ini ya Zulfa Jadi Tapi NLP Talks ini acara Dari Indonesia NLP yang paling lama Sejarahnya ya Dari 2007 Jadi 2007 tuh udah ada ide namanya NLP Bentuknya sih beda-beda Ya sekarang ya pertemuan online begini Gitu ya sebelumnya Tapi akhir-akhir ini memang Dia pertemuan pendek ya 2 jam gitu Maksimal 3 jam gitu Nah jadi Tapi dulu sempat diadakan ya Namanya NLP kelas kita tuh Namanya NLP Talks gitu Jadi ini idenya sudah lama Kita sekarang Kita lanjutkan terus ya Karena Buka-buka jadi bermanfaat Dan ini rekamannya Inca-buka akan dibuka di Youtube ya Jadi silahkan teman-teman yang Merasakan materi ini bermanfaat Boleh disebarkan ya Ke Temannya, saudaranya, sohibnya Pasangannya, keluarganya Silahkan Nah pada malam hari ini Saya mau berbagi tentang NLP for habit formingnya Jadi saya mau tampilin ya Sudah kelihatan di layar teman-teman Oke Jadi Kenapa ini dibahas Nanti kita akan detailkan Tapi Saya berasumsi ada beberapa Yang barangkali belum kenal Karena nama-nama Berapa saya ada yang belum familiar Jadi barangkali Boleh kita kenalan sedikit ya Teman-teman ya Pertama Kenalkan nama saya Teddy Saya Tinggal di Jakarta Timur Ponokelapa Ini alamat lengkap saya Kalau mau Kirim-kirim paket Atau kirim Kue Gitu ya Silahkan dicatat Tapi jangan kirim tagian ke sini ya Nah yang kedua Background saya psikologi Tapi saya bukan seorang psikolog Jadi Saya gak bisa menangani curhat yang berat-berat Jadi Kalau mungkin pernah denger NLP yang Bahasnya soal Depresi Gitu ya Itu Pasti bukan saya yang isi nanti Mungkin teman-teman kita yang psikolog yang isi ya Nah Sekarang lagi studi lanjut Di sekolah tinggi Tulsafat Triarkara Jadi masih ongoing Semoga-moga bisa tuntas Tahun inilah Mohon doanya Belajar NLP dari 2004 Secara non formal Formal dalam arti ekotraining mungkin 2007an ya Kemudian Saya sehari-hari ada di sini Di Dynamics Organization Services Itu Konsultan yang Mungkin kalau pernah baca buku Judulnya The Seven Habits of Highly Effective People Ini adalah perusahaan yang memegang lisensinya di Indonesia ya Dari 2012 Jadi ini tahun ke-12 saya ya Sudah agak lama juga saya kerja di situ ya Lalu kemudian Sebelumnya saya sempat beberapa tahun di Asuransi Astra Sekarang di Indonesia Posisinya ada di Dewan Penasih Sehat ya Board of Advisor Tugasnya ngasih nasihat Ya gitu saja Kemudian Juga sama teman-teman di Jogja Merintis namanya A dan T Solution Ini keluarga kecil saya ya Ini foto agak lumayan update nih 2023 sekarang nih Istri saya Ini anak saya yang paling gede Ini yang kedua Ini yang ketiga Jika lihat anak saya tuh Kayak jadanya lumayan ya Ini lima tahunan ya Kenapa begitu ya Karena saya tuh kelahiran order baru Jadi saya biasanya punya repelita Rencana pembangunan lima tahun ya Nah Lalu hobi nulis baca Sempat nulis beberapa buku Ini buku terbaru NLP The Path to Excellence Kemudian Masih tersedia di Tokopedia Dan juga di Beberapa teman-teman reseller Ini tidak ada Nggak ada di Gramedia nih Kalau mau cari di Tokopedia aja Atau sama kontaknya NLPS Kalau mau kontak Nah Yang terakhir adalah Kalau mampir ke Youtube channel Nemu channel ini Nah betul ini channel saya Jadi silahkan Yang belum subscribe Silahkan di subscribe Karena disini ada Playlist judulnya Seri Belajar NLP Jadi lumayan buat kenal-kenalan Sama NLP Atau refresh-refresh Soal NLP Oke Kira-kira begitu ya Teman-teman ya Kenalan sedikit Nah sekarang kita mau Bahas Kenapa Kenapa kok Tema malam ini Bahasa habit Dan kemungkinan Saya mau Eksplorasi lebih lanjut nih ya Tema kita malam ini ya Nah pertama-tama Habit ini menarik ya Dalam bahasa Indonesia Kebiasaannya Ada beberapa Apa ya Kayak semacam Ternyata urgensinya Habit itu macam-macam ya Tapi saya mau Survei dulu lah ya Tolong survei di chat aja Tulis ketik di chat Kenapa teman-teman Tertarik dengan tema Habit ini NLP For habit forming ini Itu satu deh Itu dulu pertanyaannya deh Saya kasih pertanyaan lagi deh Tolong ketik di chat ya Silahkan Kenapa kok tertarik dengan Tema habit forming ini Oke Biar dapat perspektif dari Mas Teddy Oke Lagi Kesulitan bentuk habit baru Tema ini Masih belum konsisten sangat Bangun habit Habit Hati Ini padahal orang-orang yang udah lama belajar NLP juga sebenernya nih Peace masih Sangat rendah hati Ingin mengubah kebiasaan yang lebih baik Habit salah satu yang menentukan masa depan seseorang Oh karakter itu terbentuk dari habit Habit bentuk nasib Wih ini Mas Mahrul ini luar biasa nih Jadi Sudah baca Agak luas Habit dapat membentuk karakter katanya Yola Yola kayaknya mbak ya Lagi Dah Ada lagi Kalau Udah saya mau Hairil Base 29 Menguatkan konsentensi Kalau sudah tetapkan habit Kangen belajar sama Teddy Oke Oh kan Hairil Bandung nih kayaknya ya Ini kok Hairil Base 29 Iya mas belum ngerti nama ini Oh iya iya Oke Mungkin ada bahasan 7 Habit Oh gak ada 7 Habit disono bahasannya Adanya di Youtube Kalau gak disono ya Oke Suatu berulang yang udah otomatis Oh ini mas Endra ini Oke Sudah ya Saya tutup dulu ya Nah saya tutup dulu Saya mau kasih pertanyaan yang kedua Pertanyaan yang kedua adalah Coba tulisin satu habit yang lagi pengen dibangun Berarti belum jadi ya Coba tulisin satu habit yang lagi pengen dibangun Berarti belum jadi nih Satu aja jangan banyak-banyak Baca Menjaga pola makan Baca buku setiap pagi Olahraga Olahraga Lagi Habit baca dan nulis Kisah sehari-hari yang dialami di blog Oke Berenang rutin Wih putih hati ini mengerikan sekali ya Sudahlah Dia aktivis Ya beliau ini Tapi Hubunya berenang lagi Menjaga pola pikir olahraga Solat sunnah Wih luar biasa Mas Kantas Nulis bangun subuh Dan mandi subuh Oke ada lagi Oke Oh bangun pagi jam tiga dan baca buku Oke siap Oke Sip terima kasih atas sharingnya Ah ya ada lagi nih Olahraga 30 menit Nah mantap Thank you Nah Kita mau tarik lebih luas ya Habit itu atau kebiasaan itu sebenarnya signifikansinya kayak apa Saya jadi tertarik soal habit itu Pertama-tama karena Beberapa tahun ini saya lagi Bangun beberapa habit yang alhamdulillah sudah mulai kelihatan bentuknya Dan mulain juga nampak hasilnya Bentuknya itu artinya ya Saya akhirnya merasakan Membentuk habit secara sadar Dan habit itu masih bertahan gitu ya Nah itu yang saya Kalau Kalau kita itu hidup pasti selalu ada habitnya Gak mungkin gak kita masih punya habit Habit ngomong ya Cara ngomong saya kurang lebih kayak gini-gini aja Dari bertahun-tahun yang lalu Itu kan habit yang terjadi dengan sendirinya mungkin gitu ya Nah tapi Beberapa tahun ini saya lagi bangun habit yang secara sadar Dan alhamdulillah Mulai kelihatan Berarti kok bisa Ternyata habit itu bisa Termasuk habit-habit yang bertahun-tahun dulu Saya pernah coba bangun Hilang lagi Bangun hilang lagi gitu ya Nah dari situ perenungannya berlanjut ya Sebenarnya kebiasaan atau habit ini kenapa Kepenting gitu ya Untuk ditelaah dan untuk di eksplorasi Satu habit itu Kalau kita pikir-pikir ya Dia menentukan keberlanjutan Sustainability Jadi kita bayangkan kalau ada Sebuah restoran Yang Tiga kali kita kesana Pesan menu yang sama Rasanya beda-beda gitu Ya Pesan menu yang sama tuh Sekali waktu enak Kedua keasinan Ketiga kemanisan Padahal menunya sama gitu Kira-kira kita masih mau ke situ nggak Nggak mau Jadi bisnis itu kemungkinan akan tutup ya Gitu Kita beli asuransi di tempatnya Bu Tati gitu ya Teman-teman kita satu klaim Bisa diklaim Yang kedua nggak bisa klaim Nggak ada duitnya Nggak ada asuransinya Ya Pasti kita nggak mau asuransi di situ ya Ya kan Nah Berarti kalau dipikir-pikir Segala sesuatu yang kita harapkan berlanjut ya Sustain gitu Ya Kayaknya sih berarti butuh kebiasaan gitu kan Restoran yang kita datang terus Karena rasanya bisa diandalkan ya Misalnya suatu sinar pagi gitu ya Nah itu kan Di Medan itu Kenapa masih jadi andalan ya Masih sustain gitu ya Kayaknya sih Pak Orang-orang yang memasak di sana itu Bisa memasak dengan kebiasaan Gitu Nah jadi bisnisnya bisa sustain Jadi satu ya Kalau kita pikir sustainability itu pasti butuh habit Nah berarti segala sesuatu yang kita pengen sustain Maka kayaknya butuh habit Yang kedua Berarti nyambung ya Tadi Sesuatu yang kita pengen berlanjut Itu otomatis biasanya kualitasnya terjaga ya kan Tadi si soto sinar pagi itu Kenapa masih ada dan masih ada pelanggannya Ya karena Kualitasnya terjaga gitu Nggak ganti-ganti Seenak-enaknya gitu loh Ya kan Pesan baju gitu Kadang-kadang kekecilan Kadang-kadang kegedean Padahal sama katanya ukurannya M gitu Gitu ya Kadang-kadang tangannya kanan Sama kiri beda Gitu kan repot Jadi kualitas itu Kayaknya juga tergantung pada habit ya Atau dibalik ya Habit menentukan kualitas Kualitas apa aja Kualitas masakan Kualitas pekerjaan Kualitas kesehatan Yang ketiga Kalau dipikir-pikir Nah tadi sudah disebut Semua Pak Farur Kalau nggak salah ya Kebiasaan itu menentukan karakter Nah sederhananya Karakter itu adalah Mungkin semacam Rangkuman dari sifat seseorang ya Kalau kita bilang Mbak Zulfani karakternya ramah Itu kan rangkuman ya Nah kenapa kita bisa bilang dia ramah Kemungkinan karena Ada kebiasaan-kebiasaan Yang masuk kategori ramah Misalnya dia suka nyapa orang Ngajakin ngobrol Ngerin orang Dan Perilaku itu tidak dilakukan Sekali setahun Atau sekali sebulan gitu ya Perilaku itu dilakukan Tiap kali ketemu Zulfa Dia ngajakin ngobrol Dia ramah Habit kan berarti kan Maka kumpulan dari perilaku ramah itu Banyak ya Berarti kan Ya dia punya kebiasaan Menyapa Ngajakin ngobrol Tersenyum Bantuin Nah kumpulannya itu kita sebut sebagai Ramah Berarti bolak-balik ya Kebiasaan membentuk karakter Tapi sebaliknya Karakter juga berarti Bisa diperbaiki Kenapa nasib kita beda Karena Warren Buffet Karena Warren Buffet dari muda Sudah punya kebiasaan Belajar ilmu investasi Dan mulai berinvestasi Kenapa kok Kenapa kok nasibnya beda Kita gak punya investasi Ya mungkin dalam kurun waktu Hidup yang sama ya Habis udah mulai kerja Sepuluh tahun Dia pakai gajinya Sebagian buat investasi Kita langsung pengen beli Handphone Pengen ganti Iphone Pengen ganti Macbook Nah jadi setelah 10 tahun Nasibnya kebeda Jadi si habit ini Kemana-mana Impactnya Wah berarti kan Ini krusial sekali Kalau kita gak punya Habit yang baik Berarti Segala hal gak sustain Kualitas juga gak bagus Karakter kita juga Ya karakter yang tidak Mengarah kepada nasib Jadi Saya Dapat nasihat yang menarik Waktu Semester lalu Persiapan Seminar tesis Ya Waktu kita Seminar tesis Matakulai seminar tesis Itu kan bikin proposal Udah 10 tahun lebih kan Gak bikin karya ilmiah Tiga pertumbuhan pertama Dosennya Nge-refresh Metode penelitian Dan segala macam Ada kalimat yang menarik Dosen saya itu Lo bilang begini Penyebab Utama Tesis Tidak selesai adalah Tidak Dikerjakan Betul Cuma itu Penyebabnya ya Jadi tidak ada Tesis yang susah Yang rumit Yang gak ada Gitu Nah tapi Kenapa gak jadi Ya karena tidak Dikerjakan Nah tapi Dalam Seiring waktu Tidak dikerjakan itu Definisinya Menurut saya adalah Tidak membentuk Kebiasaan Untuk mengerjakan Karena kan Orang-orang kayak saya kan Kuliah sambil kerja Nah kerja itu kan Sudah ada habitnya Plus saya juga ada Keluarga Sudah ada habitnya Nah kuliah ini kan Hal yang baru masuk Dua tahunan belakangan Baru masuk Dan tesis juga Baru masuk Di semester kemarin Nah Jadi Saya Mesti membangun Kebiasaan Untuk mengerjakan Tesis itu Karena tesis itu kan Lari maraton Bukan Sprint Gak bisa ada kebut Gak bisa pakai Sistem kebut semalam Gak bisa Dia maraton Paling tidak Satu semester Jadi Pasti harus bangun Habit Nah kalau Habit Ngerjainnya Gak dibangun Ya memang Gak akan jadi Jadi Kalimat dosen saya tadi Kalau di Eksplorasi Lanjut Tidak dikerjakan Itu dalam Definisinya adalah Berarti tidak Dibangun Habitnya Untuk mengerjakan Misalnya Terbanyaannya adalah Apakah setiap hari Saya meluangkan waktu Buat baca dulu Baca referensi Ada gak Habit bacanya Gitu Kalau habit bacanya Gak ada Ya kemungkinan Gak ada yang mau ditulis Habit mikirnya Habit nulisnya Penyatetnya Gitu ya Kalau gak dibangun Ya pasti gak akan jadi Gitu Kira-kira gitu Teman-teman ya So Dari situ Kita bisa Sekarang masuk ke dalam Bagian yang kedua Kenapa Apa itu sebenarnya Habit ya Nah menurut saya Definisi habit itu adalah Pola-pola Segera hanya Di pola-pola Tapi pola-pola Dalam hal apa saja Menurut saya Dia adalah pola-pola Dalam pikiran Perasaan Tindakan Nah kebanyakan orang Bilang habit itu Biasanya berupa tindakan Kalau menurut saya Gak cuma tindakan Habit itu juga bisa Pikiran Jadi Habit of mind Habit of thinking Bisa juga Nah jadi Pikiran Perasaan Tindakan Yang dilakukan Berulang Nah jadi harus ada Pengulangannya Bukan cuma sesekali Tanpa lagi disadari Jadi Udah gak sadar lagi Udah berjalan Itu baru namanya habit Kalau masih Sadar Kayaknya Belum habit Nah Dalam kasus saya Saya ngerasa Ternyata ya Dalam pengalaman saya itu Sampai pada titik Gak disadari itu Ternyata butuh Lebih dari setahun Guys Gitu Bukan hitungannya Bukan minggu Bukan hari Gitu Bukan bulan juga Ternyata setahun Gitu Ya memang ada sih Riset-riset tentang Pembentukan habit Ada Ada yang bilang Salah satu penemuannya 18 hari 2 bulan 60 hari 30 hari Tapi yang dalam kasus saya Kok gak segitu ya Artinya gini Udah jalan Tiap hari Tapi Sampai titik Gak lagi disadarinya Kayaknya Lebih dari setahun Nah Biasanya Kebiasaan itu Diharapkan Melahirkan hasil tertentu Jadi kita tuh Punya habit Biasanya karena Ada hasil tertentu Yang kita mau Ya kan Kita punya habit Makan cepat Misalnya gitu ya Gunanya cepat gitu Nah itu Biasanya ada Ada harapannya Misalnya apa Ya biar cepat Selesai Biar cepat Gajian yang lain Gitu ya Kita punya habit Kalau ngomong juga Cepat gitu Harapannya apa Biasanya hasilnya Ya Karena kita pengen Semua pikiran kita Tersalurkan Jadi Maksudnya apa Definisi ini saya tulis ya Maksudnya habit itu Selalu purposif Selalu ada tujuannya Nah kadang-kadang tujuan itu Disadari Kadang-kadang gak disadari Sehingga mungkin Kita jadi susah Ngubahnya Karena Sudah lupa Sama tujuannya Gitu Itu misalnya ya Sudah lupa Tapi tujuannya ada Misalnya ada orang yang Ngambekan gitu ya Punya habit Ngambekan Nah tujuannya Mungkin waktu kecil adalah Ya Supaya diperhatikan ya Supaya dapat maunya Dari orang tuanya Lalu siring waktu Sudah jadi Kebiasaan Lupa sama tujuannya itu Tapi masih dipakai Tapi kalau ditanya Mungkin gak Nge Tapi sebenarnya Kalau dipikir-pikir ya Kenapa aku udah kerja Ngambek sama temennya Ngambek sama bosnya Ya tegur dikit ngambek Gitu Ya Karena pengen dapet perhatian Itu tadi Pengen pendapatnya Diperhatikan Kira-kira ya Padahal kayak Kalau dipikir-pikir Setelah dewasa kan Harusnya ada cara lain ya Selain ngambek ya Gitu Bahkan menurut saya Ngambek itu ternyata Cara paling tidak efektif Buat dapat kemauan kita Nah Ini Definisi habit Nah Nanti mungkin saya selesaikan Sampai bagian what ini Terus saya stop dulu Baru kita ngomong how ya Yang kedua Karena sesi ini NLP Talk Dan judul sesinya NLP for Habit Forming Jadi Mungkin bagi yang belum kenal NLP Kita kasih Definisinya dulu Sambil nanti kita konekin Berarti hubungan NLP sama Habit Apa gitu ya Bagi yang Belum kenal NLP itu Sederhananya Bisa dikenali lewat Tiga kata pembentuknya ya Satu Neuro Dua Linguistic Tiga Programming Nah ini Agak aneh Memang nama ini Karena Seolah-olah ini datang Kalau di kampus itu Dari tiga fakultas berbeda ya Neuro itu berarti Kedokteran biologi ya Linguistic itu berarti kebahasaan sastra Programming berarti ilmu komputer Ini kan beda banget ya Jurusannya gitu Tapi maksudnya apa Neuro itu Sederhananya adalah Sistem saraf atau pikiran Jadi kata ini mewakili sistem saraf Sistem saraf itu bisa dikatakan sebagai Hardware-nya dari pikiran kita Nah kita kan Punya panca indera Panca indera itu Menyerap data-data Nah data-datanya itu kan Direkam di dalam Kita nyebutnya pikiran Tapi pikiran itu realnya apa sih Sebenarnya kan sistem saraf gitu Makanya kalau orang mengalami stroke Ya memorinya bisa Tidak berfungsi ya Karena sistem sarafnya itu Sedang problem Tapi maksud disini Neuro berarti ini ilmu tentang pikiran ya Ilmu tentang pikiran Perasaan gitu ya Nah Linguistic Itu sistem komunikasi Bahasa sederhananya Komunikasinya bisa verbal Bisa non-verbal Yang Memungkinkan pengalaman kita Maksudnya pengalaman itu tadi ya Pikiran yang kita Alami itu Dikode Diatur Diberi makna gitu Kita itu kan Punya pengalaman Pasti lewat bahasa Ya kan Kalau misalnya Saya Tunjukin benda ini gitu kan Ini kan susah dipahami nih Ini bisa dipahami kalau Kita kasih nama kan Namanya Speaker gitu kan Gitu Jadi kalau saya Tampilkan begini Ini apa Speaker Langsung kita merujuk pada hal yang sama Nah tadi MC kita namanya Zulfa Itu gampang Jadi kalau saya bilang Kemarin yang buka siapa Oh Mbak Zulfa gampang Ingatnya gampang Tapi kalau Kemarin siapa ya Wah itu Kemarin tuh Kayaknya buka manusia yang Berkacamata dan Bersilbab hitam Kan repot ya Gitu Jadi Linguistik tuh itu Maksudnya ya Jadi kita tuh selalu hidup ya Pikiran kita tuh Berkelindahan dengan Namanya bahasa Bahkan ada Pandangannya agak ekstrim ya Manusia tuh Tidak bisa keluar Dan terjebak Di dalam bahasa ya Jadi Di luar bahasa Yang dia kuasai itu Dia gak bisa ngapa-ngapain lagi Ya mungkin Gampangnya kalau kita Tiba-tiba harus keluar negeri yang Bahasanya kita gak kuasai itu kan Kayak susah Mau ngapa-ngapain kan Mau beli makanan Susah Karena kita gak bisa nawar Gak bisa nanya Nah Yang ketiga Programming ya Programming itu apa Kemampuan untuk Mengenali Mendayugunakan program Dalam sistem nerudu kita Untuk mencapai tujuan spesifik Yang kita inginkan Nah Maksudnya Jadi si Sistem saraf ini Yang tadi diwakili Pakai bahasa Itu ternyata Bisa diprogram Bahkan bisa diprogram ulang Misalnya Misalnya ya Teman kita Mbak Zulfa ini Sekarang kita kenal sebagai MC hari ini Ternyata besok dia tampil Di acara Kontes lagu Minang Se-Indonesia Nah Nah kan kita harus Memprogram ulang nih Oh Zulfa tuh ternyata Bukan cuman MC DNLPS ya Dia tuh penyanyi lagu Minang Itu kan Itu hanya sebagai Bayang-bayang doang Mas Terus minggu depan Kita ketemu dia Ternyata dia sudah Menikah sama Nikola Saputra Itu perlu diaminin gak Wah berarti kita Memprogram ulang Oh Zulfa tuh ternyata Selain penyanyi lagu Minang juga Istrinya Nikola Saputra Gak tau Nikola Saputra yang mana ya Nah itu maksudnya Diprogram ulang ya Gitu kan Nah jadi Definisinya kurang lebih Seperti ini Kalau DNLPS itu berarti kita Belajar ilmu tentang pikiran Yang pikiran itu bisa Diprogram-program ulang Pakai apa? Pakai bahasa Nah jadi Kalau didefinisikan secara Berbeda Secara sederhana Ilmu psikologi praktis nih Untuk mengelola pikiran Perasaan Supaya lebih mudah Memprogram diri Untuk mencapai tujuan Nah gitu ya Jadi Kita pengen memprogram diri kita Untuk mencapai tujuan tertentu Yang diprogram apa? Pikiran sama perasaan kita Loh tapi kan ilmu Ilmu psikologi Membahasi itu semua Ya ini psikologi yang praktis Kira-kira seperti itu ya Teman-teman Nah pertanyaan saya sekarang Sama teman-teman Tolong komen di chat Atau kalau mau raise hand juga silahkan Tapi kalau enggak Chat juga enggak apa-apa ya Pertanyaan saya Definisi NLP yang ini Dikaitkan sama Dikaitkan sama Definisi kebiasaan yang ini Kira-kira menurut teman-teman hubungannya ada di mana Coba di jawab di chat ya Oke sorry ini Lagu hujan deras banget Suaranya masuk enggak Suara hujannya Enggak Enggak ya Berarti miku masih bagus Yuk silahkan komen ya Silahkan ketik di chat Hubungan antara definisi kebiasaan yang ini Sama Definisi NLP yang ini Nah apa kira-kira Mereka kan udah kasih definisi NLP sama definisi kebiasaan Ah Mas Endo bilang ya Berarti NLP itu bisa dipakai Untuk mengubah pikiran perasaan Untuk bangun habit yang diinginkan ya Jadi Kalau kita bangun habit Ala NLP itu berarti Yang dibangun bukan cuma Tindakannya Tetapi pikiran perasaannya gitu ya Ya bisa Ada lagi enggak Ya silahkan Belum ada lagi nih Yang komen Bang Kodri meniru pikiran perasaan habit Nah Berarti kita juga bisa niru ya Niru pikiran perasaan orang lain Yang habitnya kita pengen Nah bener juga Bang Kodri ini Kayaknya Bang Kodri Makassar kan Yang punya habit Lari maraton itu kan Kalau kita pengen Punya habit juga Berarti harus kita tiru pikiran perasaannya Yang kita tiru bukan cuma perilakunya Apalagi cuma niru beli sepatunya Oh dia pakai Naiki Aku beli naiki juga Kemungkinan sih enggak jalan Habitnya ya Nah cuma ditiru pikir akunya Ya betul juga Yang ditiru harus sampai pikiran perasaannya Oke Apalagi Mengelola pikiran perasaan Itu benar-benar Ya betul Memodifikasi Nah ini dia Pak Pramono ya Memodifikasi Berarti kalau kita mau Ngubah habit Kita sebenarnya Realnya itu butuh modifikasi Pikiran perasaan kita Ya Dimodif gitu loh Supaya bisa terbentuk habit Bikin high real ya Tidak terdiri Tidak berlaku Tapi dimulai keperasaan Yes Oke siap Oke Nah Dari situ pertanyaannya Gimana membentuk habit Nanti saya sharing sedikit pengalaman Yang tadi saya ceritakan ya Mengerti lakukan panca indah Untuk bisa membentuk perasaan Ya membentuk biasa Betul Yes Sekarang kita masuk ya Ini sekarang di mana sih 0.9 Ya biar bisa diskusi ya Oh sampai sini dulu dah Saya tadi kan janji mau stop dulu ya Ada yang mau nanya dulu enggak Boleh Nanya langsung Atau nanya pakai chat juga silahkan Jadi yang sudah disampaikan ya Sampai sini Teman-teman ada yang mau nanya Ya ada Dari teh li ya Kenapa teh Ya apa pertanyaannya li Tau tanya Kayaknya mas Oh iya ada Oh kenapa dengan pembahasan Barusan aja tiba-tiba jadi pengen olahraga Oh iya Ya mungkin Mengingatkan ya Memicu Jadi bahasan tadi Memicu pikirannya li ya Untuk Yang sudah pernah ada sebelumnya ya Pikiran yang lama tuh muncul lagi Bisa aja Tapi ya belum terbukti li Karena ini baru Baru pengen doang ya Bitu Ya kan Tapi betul Karena ada unsur asosiasi Tuh ini aku udah mau pakai sepatu Wih mantep Yaudah Lanjutlah sambil Sambil mulai Sambil dengerin Sambil Berasaan yang Berasaan yang pernah ada terpanggil loh Kata Aini Iya betul Yang mirip Ini ya Mirip jatuh cinta ya Izin dulu Siapa nih Oh Idris Silahkan Yuk Idris Tadi kan di awal Mas Teddy nyampein Kalau dalam habit itu Ada tujuannya kan Setiap habit itu Pasti punya tujuan Nah ketika Habit yang terbentuk Tanpa disadari Itu Ada kemungkinan kan Tujuannya juga Kita gak tau kan mas Iya gak sadar ya Gak Kan banyak tuh Habit-habit yang terbentuk Gak disadari Beda halnya kalau misal kita dengan sengaja kan Membentuk satu habit Otomatis kita tau tuh tujuannya Nah Tapi ini mungkin Belum masuk ya Ke how nya Kan masih Masih what dulu Tapi aku pengen Pengen tanyanya Nah itu gimana tuh nanti caranya Kalau kita pengen Merubah habit Yang terbentuk Tanpa kita sadari Biar kita tau Tujuan yang tersembunyi Di balik suatu habit itu apa Nah gimana tuh Ngebongkarnya mas Oh iya itu Menarik bahwa Ya bisa sih Kalau mau dibongkar Boleh Yang lama itu apa Tapi kan kadang-kadang Yang lama itu udah gak relevan juga ya Jadi nanti kaedahnya tuh Lebih ke Bangun habit yang Bangun tujuan yang baru aja gitu Oh berarti Karena lebih banget ya Present state Business state gitu aja berarti Karena yang lama itu ya Kadang-kadang Kita Kita Ngambekkan karena Ngambek itu dulu Cara dapet keinginan Dari orang tua ya Tapi kebawa Sampai dewasa Sampai kerja gitu Ya sebenarnya Kita pengen Dapet keinginan kan Wajar ya Kerja Pengen didengerin Idenya kan Wajar kan Tapi kan caranya Gak harus pake ngambek gitu Sebenarnya Jadi lucu aja Kalau caranya masih pake ngambek gitu Tapi bahwa kita Masih pengen Pendapat kita Didengar ya Kita pengen dipromosikan Gak salah juga Nah cuman tinggal caranya Ya gak usah pake ngambek Pake cara yang lain dong Yuk bangun habit yang beda Gitu kan Saya pengen dipromosi Ya jangan pake ngambek Tapi pake Prestasi Misalnya gitu kan Jadi bangun tujuan yang baru sih Tapi kesana nanti Masih terus Oke ada lagi Sudah Kalau gitu kita tuntasin dulu ya materinya ya Mungkin masuk ke haunya aja Jangan heran Kalau haunya ini sebagian besar Sudah tau ya Karena emang Ternyataannya yang saya pake Ya memang cuman yang ini-ini aja ya Jadi Saya belum pake yang aneh-aneh Tapi alhamdulillah jalan gitu Nah ini tunggu Mas Rikin aja dulu Kalau ada habit yang Kalau habit yang negatif Kan Kan tidak ada purpose Dan ingin dihilangkan Ada mas Negatif tuh ada purposenya Tadi saya bilang ngambek gitu Di Usia sudah dewasa Udah kerja Ngambek sama bos Cuman ditekur ngambek Itu kan Jadi negatif ya Ada purposenya Gitu Makanya Nanti cara ngilanginnya gimana Ya itu Kita mesti Mesti bikin dulu tujuannya ya Bikin tujuannya Lalu menentukan habitnya Nah contoh yang lain lah Ada kawan saya Mu'alaf ya Dia masih punya habit Suka minum wine gitu Minum beer gitu kan Dia udah masuk Islam Dan Pengen komit gitu Dulu kan dia punya Habit minum itu kan Misalnya buat Mengangkat Mengangkat badan Buat relaksasi Nah Tapi kan udah gak boleh ya Karena dia Islam ya Jadi Ya dia Mesti bikin tujuan baru kan Ya tujuannya bisa Sama-sama mengangkat badan Tapi nanti Bangun habit yang lain Minum jahe Misalnya gitu Tapi di sisi lain Untuk menghilangkan habitnya Minum beer tadi ya Dia punya tujuan Pengen masuk surga ya Gitu kan Tadinya kan gak ada Di agamanya yang lama Dia pengen masuk surga ya Kemudian Tapi tetap butuh Mengangkat badan Nanti bangun habit yang baru Tapi purpose-nya ada Gitu ya Purpose-nya ya tadi Buat mengangkat badan Ada Manusia itu Menariknya itu ya Selalu punya Bukan cuma manusia sih Kehidupan kita itu Sebenarnya selalu terarah Ke sesuatu ya Gak pernah Gak ada tujuannya Gitu Pernah selalu terarah ke sesuatu Jadi Meskipun sesuatu itu Kadang-kadang mungkin Iseng ya Kamu kok makan kuaci sih Apa manfaatnya Gak ada sih iseng aja Ya iseng itu tujuannya Gitu Misalnya Bukain kuaci itu Satisfying gitu Nah itu tujuannya Nah nanti kan Kita bisa bertanya Tujuan itu relevan gak Baik gak Padahal dapetnya dikit ya mas Iya makanya Jadi kalau kita pertanyaan gitu kan Tujuannya relevan gak Worth it gak Gitu ya Baik gak Gitu loh Misalnya contoh ya Saya udah suka Jogging ringan gitu Tapi saya belum pengen tuh Ikutan maraton Dan berlatih maraton Gak pengen Kenapa? Karena buat saya sampai sekarang Maraton tuh gak worth it Buat saya gitu Jadi gak ada keinginan Buat ikutan Dan latihan nih Gak worth it Daripada latihan maraton Dengan aku baca buku ya Itu lebih worth it Misalnya gitu Nah gitu Mas Hendra Apa kalau gagal Bangunnya betul tujuannya? Ya itu salah satunya Betul Tapi bukan cuma itu mas Hendra Bukan cuma itu Tapi salah satunya betul Tujuannya kurang menarik Buat kita Buat kita Tapi bukan cuma itu ya Nanti ada banyak hal lain Oke ya Yuk kita bahas Nah di NLP tuh ada satu model Namanya human model of the world Cara manusia itu memahami dunia Berlaku bertindak seperti apa Ini pengenalan bagi yang belum tahu Bagi yang sudah tahu ya Penyegaran lah ya Nah tadi sempat saya sebutkan Bahwa kebiasaan itu selalu Tertuju kepada hasil tertentu ya Ya kan Nah hasil itu datangnya dari mana? Dari tindakan kan Gitu Hasil datangnya dari meyakang Ini gak ngomong rejeki ya Kalau rejeki itu Hasil yang datang gak ngapa-ngapain Tapi ini maksudnya yang secara umum ya Hasil datangnya dari tindakan Pengen lulus kuliah ya Ngerjain tugas gitu kan Hasil datangnya dari tindakan Nah pertanyaannya tindakan datangnya dari mana gitu Kan seringkali udah tahu tuh tadi ya Harusnya ngerjain tugas kuliah Tapi gak dikerjain Berarti kan ngerjain tugas kuliah tuh Datangnya dari mana gitu Nah kalau di NLP Datangnya itu dari perasaan Gitu Saya ngerjain tugas kuliah Karena pas lagi ngerjain tuh Saya merasa macem-macem Merasa senang Merasa semangat Merasa antusias Merasa Mungkin terpaksa ya Ada yang terpaksa Menjadi ngerjain juga ada Karena wajib gitu Tapi intinya adalah Tindakan itu datang dari perasaan Tinggal nanti perasaannya tuh Mendorong tindakan apa enggak gitu Soalnya kalau dibalik Saya gak melakukan sesuatu Biasanya juga karena perasaan Saya gak Enggak makan sayur Ya karena Ngeliat sayur aja Perasaannya males Kayak pahit gitu Nah gitu misalnya kan Jadi Saya gak melakukan sesuatu Karena perasaan Saya gak makan babi ya Karena Ciji haram gitu kan Tapi teman-teman saya Yang boleh makan babi ya Baru Nyium baunya aja Udah Terkiur gitu Nah itu Tindakan datangnya dari Perasaan Nah Cuman perasaan itu kan Agak susah dikendalikan ya Susah dikelola kan Berarti kita bisa nyari nih Perasaannya datangnya dari mana Nah dalam kecamatan Nabi Datangnya dari Pikiran Nah Pikiran kitalah yang Nanti bisa dimodifikasi Untuk memicu perasaan Contohnya misalnya ya Bagi orang yang suka Makan sayur ya Ternyata Kalau dievaluasi pikirannya Itu sayur itu Di pikirannya memang Tampak menarik gitu Iju Seger gitu ya Kemudian mungkin Sayurnya itu kayak Bentuknya menarik gitu ya Bahkan Diboyangin netes-netes Setelah lagi Dituang ke Mangkok gitu Nah gitu Bagi orang yang Apa Seneng Olahraga Seneng jogging Makan di pikirannya Ternyata Misalnya ya Saya seneng jogging Terus Lagi di Medan Diajakin sama KA ini Jadi besok kita jogging ya Nah Baru diomongin gitu aja Belum mulai Kan baru besok pagi kan Itu Saya udah kerasa tuh Segernya gitu ya Seger olahraganya Kalau udara Medan sih Gitu-gitu aja Ke Jakarta juga Tapi Aktivitasnya tuh seger gitu Padahal belum dilakukan Nah Jadi itu ya Pikiran Memicu Perasaan Nah Maka Tadi sempat ya Definisi NLP kan Berarti kalau kita Membangun habit Yang mesti kita Otak-atih adalah Pikiran Dan Perasaan Yang Mendorong Melakukan Tindakan Nah Berarti Dari gambar ini Kalau kita Mau bangun habit Pertama-tama Pertama-tama Nah Yang perlu kita tetapkan adalah Hasilnya dulu Atau tujuannya Bangun kebiasaan Untuk tujuan apa Jadi Gak bisa umum ya Bangun habit Gak bisa pakai Bahasa umum Pokoknya saya mau Habit yang bagus-bagus Saya miliki semua Itu gak bisa terlalu umum Buat apa dulu Hasil apa dulu Yang pengen kita Miliki Pengen kita capai Hasil itu apa sih mas Dampak Ya kan Saya tuh sakit-sakitan Pengen bisa Lebih seger Temen saya di kantor Ada yang Dua tahun lalu Lalu lah Kami sama-sama bareng Dia bilang bahwa Saya tuh Hampir tiap tahun Masuk rumah sakit Gitu Nah maka Saya pengen Bangun habit ini Karena saya Target tahun inilah Saya pengen Tidak masuk rumah sakit Sama sekali Gitu ya Jadi Seger lah Sehat gitu Dan dia berhasil Alhamdulillah Jadi dua tahun ini Seingat saya Dia gak pernah masuk rumah sakit Sakit sih ada Tapi gak sampai masuk rumah sakit Jadi tujuannya Pengen lulus Di semester Empat Gitu ya Pengen nyelesain tesis Dalam waktu Satu semester Atau Tiga, empat, enam bulan Nah jadi Harus ada tujuannya dulu Nah termasuk ya Mungkin tadi Kalau misalnya Ngomongin soal Pengen ada yang Habitnya Mana tadi ya Pengen Bangun subuh Dan mandi subuh Nah buat apa Pengen nulis Buat apa Pengen sholat sunnah Buat apa Nah sholat sunnah sendiri kan banyak Nanti kan Kita akan definisikan kembali Di tindakan Misalnya pengen sholat sunnah Apa namanya tadi tuh Tajud Buat apa Pengen sholat duha Buat apa Jadi buat apanya dulu ya Buat apanya dulu Soalnya Tindakan kita tuh Selalu butuh Cantolan Cantolannya namanya Tujuan Nah ini saya cerita lah Yang Yang saya alami Gimana cantolannya Nah yang kedua Baru kita pikirin Tindakan kan Nah ini yang menarik Yang saya Temukan adalah Tindakan itu Harus berupa Tindakan real Yang ada dalam Dikendali Untuk dikerjakan Setiap hari Ya betul sih Ada habit yang Mungkin mingguan Gitu ya Tapi Kayaknya ya Akhirnya bisa jadi habit Itu kalau kita Kalau kita nyari sesuatu Yang bisa dikerjakan tiap hari Jadi menurut saya Daripada Habit olahraganya tuh Dua jam Jalan kaki Pas kar every day Minggu sekali Hari minggu ya Mungkin mendingan Muter kompleks Sepuluh menit Tapi tiap hari Gitu Walaupun muter kompleks Males ya Mondar-mandir Depan belakang rumah Sepuluh menit Tiap hari Nah gitu Kalau Mendar-mandir bosan Ya mungkin mendingan Ngangkat barbel Sepuluh kali Setiap hari Nah itu Mungkin daripada Apa Meluangkan waktu Dua jam Buat ngarep tesis Seminggu sekali Mendingan Pasang waktu Setengah jam Tiap hari Baca Salah satu referensi Jadi Ini yang real Mungkin daripada Salah tahajud Tiap malam Tapi belum Kejadian ya Suka bolong-bolong Karena kebangun juga Enggak gitu Mendingan Salah wajibnya dulu Ditepatin waktunya Diawalin waktunya Atau salah sunah Kobliyah badiyahnya dulu Kali Nah gitu Jadi Tindakan real ini Sesuatu yang real Ada dalam kendali Untuk dikerjakan Setiap hari Ini yang saya Kemukannya Jadi Nyari yang setiap hari Nah dari situ Baru kita cari Perasaannya ya Apa Kira-kira Perasaan yang Perlu dibangkitkan Saat akan Melakukan tindakan Jadi sebelum Bertindaknya Bukan setelahnya Sebelum bertindaknya Nah ini agak Unik ya Dan saya banyak Bukan banyak sih Tidak menduga Insidenya Kan biasanya Kalau orang belajar Dan LP Bukan Kalau ditanya perasaan Laksan apa yang dibutuhkan Itu Biasanya Jenisnya gini Antusias Semangat Motivasi Gitu kan Tapi kalau kita inget-inget Ini juga saya pikir-pikir Coba kita inget-inget Perilaku yang sudah Jadi kebiasaan kita Gosok gigi Pergi kantor Pergi kerja Apa iya Satu Antusias Pergi kerja Semangat Gosok gigi Kayaknya enggak Tapi Yang saya temukan Rasaan itu Lebih nuansanya Kayak Ringan Enteng Biasa Tapi yang jelas Tidak berat Males Enggak Males Gosok gigi Tentu saja Enggak gosok gigi Males ke kantor Jadi enggak kantor Tapi lawannya Males itu Enggak harus Atau motivasi Antusias Enggak harus berkobar-kobar Bisa jadi Dia hanya Ringan Santai Itu perasaan Yang perlu dicari Tiap orang bisa jadi Berbeda Ini yang tadi Mas Kodri Sebutkan Bisa jadi Kita Meniru Atau memodel Orang lain Yang Sudah Bisa melakukannya Atau tadi Perilaku lain Yang kita sudah Berhasil lakukan Jadi kita bisa Meniru Atau memodel Atau Mempelajari Bisa kita wawancarai Zulfa kan Kalau enggak salah Suka main game Kalau enggak salah Jadi dia bisa Mempelajari Perasaan dia Main game itu Apa Yang mungkin bisa Ditiru untuk Ngerjain tesis Nah iya Kan Ngerjain tesis Kan mirip Sama main game Bermain dengan Kata-kata Mereka mirip Ini Perasaan Jadi perlu dicari Oke Nah Baru kemudian Setelah ketemu Perasaannya Kita cari Pikirannya Pikiran apa Yang perlu dihadirkan Supaya dapat Menunjukkan Perasaan yang dibutuhkan Supaya bisa merasa Ringan Pas jogging Itu Butuh mikir apa Supaya Bisa merasa Apa namanya Enteng Pas Apa Nyapu rumah Beres-beres rumah Itu Perlu mikir apa Supaya bisa merasa Apa tadi Enjoy Slow Pas Ngerjain tesis Itu Perlu mikir apa Nah kalau Enggak punya Atau enggak kepikir Ya tadi Bisa miru Orang lain Atau bisa Bisa kita Tiru dari Aktivitas kita Yang Yang lain Ini contoh lucu ya Banyak orang tuh Bilang bahwa Aku pengen Nulis Tapi enggak Enggak Apa namanya Enggak Mulai-mulai Gitu Terus Kalau ditanya Apa yang ada di pikiran Ya Bingung Pusing Gitu Padahal ya Orang yang sama itu Sudah Sekolah Dari SD Sampai SMA Atau kuliah Yang pasti punya catetan Pasti punya catetan Itu kan Dia udah nulis Ratusan Atau ribuan Halaman Sepanjang Sepanjang karirnya Terus dia komen lagi Nah tapi kan itu cuman Tulisan dari guru Udah Ya Coba dilihat deh Buku-buku itu Itu kan isinya kan Komentar orang dulu Lalu baru komentar kita Kan gitu kan Semua buku itu Kayak gitu lagi Komentar orang Lalu komentar kita Nah jadi Tidak ujuk-ujuk Kita berkomentar kan Komentar orang dulu Bahkan kalau Di Pelajari dalam Sejarah Pemikiran itu Semua pemikiran Yang orisinil Itu Selalu datang Dari Mengkritik Pemikiran sebelumnya Komentarin Bikiran sebelumnya Selalu Berarti kan Kegiatan awal nulis itu adalah Cuman jelasin Pemikiran orang lain dulu kan Baru kemudian kita kritik Kita komentarin gitu Nah itu Dengan berpikir begitu Ternyata jadi lebih enteng Misalnya Oke Kira-kira sampai sini dulu teman-teman Ada yang mau dikomentarin gak Berapa nih Wah 10 menit lagi ya Mbak Astari Mbak Astari Mbak Astari bilang Bisa untuk manifestasi Berarti mencapai goal Ah iya betul Mencapai goal itu kan Ya berarti Butuh tindakannya kan Nah tindakannya itu Apa gitu Misalnya Waktu itu Siapa yang cerita ya Jadi ada orang Indonesia Dia Kayak main di klub Luar gitu lah Entah di Korea Apa di Belanda gitu Terus dia bilang bahwa Kenapa sih di Indonesia itu Misalnya ya Salah satunya Kok atletnya Staminanya aja kurang gitu Kalau main 90 menit Dua kali tuh Nah salah satu habit yang tidak dimiliki disini Atau kalah jauh lah Itu adalah habit walang makan Jadi repotnya jadi atlet tuh Makannya Enak tuh makannya Gak bisa sembarangan Gak bisa makan cireng Gak bisa makan apa gitu Makannya tuh ketat banget mereka itu Karena itu menuntung stamina nya mereka Nah disini Kemain itu masih bisa Makan kemal Makan fast food gitu Ya kalah jauh lah stamina nya Misalnya gitu ya Oke Ada yang mau komentar lu Atau bertanya Saya mas Ya siapa nih Bu Tati Mas tadi kan dijelaskan Tentang tindakan yang Yang real yang dilakukan secara rutin gitu ya Setiap hari Nah kalau misalkan target saya Yang dibilang rutin itu Tadi saya mau bernama tuh Ingin punya kebiasaan Bernama rutin Menurut saya tuh rutin itu Dua kali dalam seminggu Gitu mas Oke Itu gimana tuh Nah Possible gak Gini Ini beberapa kemungkinan ya Bu Tatia Kan ibu pengen berenang ya Itu kan kalau ditanya lebih lanjut Berenang buat apa Buat sehat Buat sehat gitu kan ya Berarti kan Kalau ditanya lebih lanjut Sehat itu kan gak cuman berenang Ya kan Nah berarti kan gak apa-apa Berenangnya itu Dua kali seminggu aja Karena agak repot ya Ada kelompang segera macem Tapi Di luar berenang itu Apa habit-habit Yang juga sama Bisa buat sehat Ini dalam Pemahaman saya Karena itu akan berkaitan Bu Gitu Jadi kalau ibu punya habit Olahraga tiap harinya itu nanti Maka nanti Ujungnya itu Tinggal Tinggal Ah Olahraga udah tiap hari nih Berarti yang Jumat sama Sabtu Renang gitu Tinggal gitu doang Gitu Tapi kalau gak tiap hari Maka Yang Jumat Sabtu itu Cenderung Cenderung Sulit dilakukan Karena gak ada slotnya ya Jadi kita kayak bikin slot dulu Gitu Yang tujuannya sama Gitu Jadi memang perlu ada satu tindakan Yang dilakukan setiap hari Di luar Itu ya Ini Ini Pemahaman saya ya Jadi pengalamannya kayak gitu Jadi kita tuh Bangun habit itu sebenarnya kayak Ya ada garis waktu ya Kehidupan kita Kita tuh kayak Melatih diri untuk Meluangkan slot Di Dalam keseharian kita Itunya yang penting nih Slotnya itu yang penting Kenapa Yang muslim ini Kebagian besar itu Kayak Aini Julfa Yang siapa lagi Mas Hendra Itu Saya yakin gak pernah Bolong sholat wajib lah Ya kan Karena udah punya slotnya gitu Di subuh Di zuhur Di asar Jadi meskipun Aini tuh Lagi ngajar Lagi sibuk apa Pas zuhur ya Dia berhenti Karena udah ada slotnya disitu Artinya kebalikannya Ada tuh Orang Islam yang Suka skip gitu ya Kalau diamati Mungkin memang Belum punya habit Bikin slot Waktunya itu Jadi Ya mungkin Gak dari kecil Misalnya gitu ya Jadi Kalau iya Ya Enggak juga gak apa-apa Gitu misalnya kan Slotnya gak ada Nah gitu kira-kira sih Bu Iya Mas Terima kasih Oke Nah Kalau belum ada lagi Kita coba Tambahin sedikit ya Berarti kan kata kunci tadi Salah satunya itu Adalah di pikiran ya Nah ternyata Di NLP tuh Pikiran tuh ada Lapisannya Atau banyak jenisnya lah ya Nah di layar ini ada Satu framework Di NLP namanya Neurological level Pikiran itu Ada level-levelnya Kadang-kadang Kita berpikir Di level lingkungan Perilaku Kemampuan Keyakinan Ada levelnya Maksudnya gimana Saya kasih contoh aja Langsung nanti ya Jadi Ada contoh Misalnya Mbak Zulfa gitu ya Zul Kok kemarin gak olahraga Ya habis Kemarin kan awalnya Mau maini Maininya gak dateng Nah itu berarti Dia itu Cuman mikirnya Di level lingkungan aja Kalau ada ini Dia jalan Kalau gak ada ini Yaudah gitu Gitu kan Nah itu lingkungan tuh Jadi Mikirnya itu Padahal kan Bisa aja dia Di level Perilaku kan Wah ini gak dateng Yaudah lah Sendirian aja Nah itu Bisa kok sendirian Itu perilaku namanya Mikirnya Perilaku Gitu Tapi di perilaku juga Kadang-kadang ngajar Loh kemana kok lo gak jogging Misalnya Ya bisa kok Aku mau jalan mas Hujan Gitu Nah Karena mikirnya Cuman level perilaku Padahal Kalau mikir di level kemampuan Ya Memang hujan Kalau olahraga keluar Kan hujan repot Tapi kan bisa pusat Di rumah Di kosan Nah Karena punya kemampuan lain Gitu ya Selain Selain apa tadi Jogging keluar gitu Nah Itu maksudnya ya Ada Ada lapisannya Nah Manusia yang punya Alternatif berpikir Itu nanti Pikirannya jadi kaya Lalu kemudian Perasaan yang dibutuhkan Untuk Memunculkan tindakan itu Jadi lebih gampang Jalankannya Saya ambil Contoh ya Misalnya Biasaan olahraga keluarga Saya juga gak advance Teman-teman Tapi tadi saya bilang Alhamdulillah Dua tahunan ini ya Itu Berjalan Nah kalau dilihat-lihat Di level lingkungan itu Yang saya pikirkan adalah Saya pengen nantinya Kalau tua ya Itu bisa terus Sama keluarga Sehat Dan gak nge-repotin Bahkan Definisi Gak nge-repotinnya tuh Gak Sampai perlu Nekusi roda Pakai tongkat Nah itu tuh Yang saya pikirin Gak perlu Diantar-antar Ke rumah sakit Ngantri Check up Ngambil obat Diabetes Nah itu Salah satu Pemicunya ya Kalau Tuhan kasih saya Umur Sampai 80 Haja misalnya Berarti kan Saya baru 40 Berarti Separuh jalan ya Masih panjang Nah kira-kira Dengan habit yang ada sekarang Di umur 80 Possible gak tuh Sehat Seger Gitu Nah itu Jadi berpikir Kalau saya Lagi Ngumpul gitu Di umur 80 itu Ngumpulnya sambil Pakai kursi roda Pak Didorong-dorong Pak Jalan sendiri ya Nah itu Satu ya Ini works Cocok ini Kena Yang kedua Berilaku Nah Pelan-pelan Ini bertahap ya Yang saya tulis Jadi Sekarang yang terjadi adalah Pelaraga medium intensity Itu 30 menit Paling-paling per hari Seringkali 40 menitan Kalau weekend Sampai sejaman gitu Langkahnya 10.000 Targetnya sehari Tapi Average di 13.000 14.000 Mulai Push up Sit up Intermittent investing Ini gak sekaligus ya Tapi Ada tahapan Misalnya ya 10.000 langkah Itu gak langsung Tapi Dimulai dari Pas diukur Ternyata Cuman 2.500 Langkah Sehari 2.500 Dinaikin 4.000 Gitu Sampai kapan Sampai enteng Tiap hari Enteng 4.000 Tambahin 7.000 7.000 Tambahin 8.000 Tambahin Akhirnya jadi 10.000 Sekarang udah 20.000 Kenapa targetnya Gak ditambahin lagi Ya karena Udah gak terlalu Ngefek Menurut saya Kalau ditambahin Mendingan Dinaikin kualitasnya Jadi 10.000 Itu Saya usahain Di pagi hari Itu Jogging Jadi Include Medium Intensity 30 menit 30 menit Jogging Itu Dapat Sekitar 5.000 Langkah Pagi hari Itu Ada Bolongnya Gak Ya ada Dari pagi Misalnya Karena harus Berangkat Pagi banget Cuman 15 menit Tapi kan Hari ini aja Besok Bisa lagi Gitu loh Terus Udah nih 20.000 30 menit Tiap hari Ternyata Turun berat badannya Stuck Gitu loh Gak nambah lagi Padahal Targetnya masih 10 kiloan lagi Siapain lagi ya Intermittent tuh Intermittent fasting Intermittent fasting tuh 16.8 Jadi 16 puasa 8 jam buka Kok gak pake diet yang lain-lain Gak jalan nih Saya belum jalan Kayak ini tuh kan Dia bisa masak Bisa apa Jadi bisa macem-macem ya Saya tuh gak bisa Saya kan ngajar ya Makan siang Dikasih klien Di hotel Reset aja gitu Kalau Minta-minta Apa yang aneh-aneh gitu Nah Apa ya Yang possible Tiap hari Tapi Bisa jalan gitu Nah ketemu Intermittent fasting ini Jadi Berinti makan Jam 8 malam Jam 12 siang Buka Makan siang Yang ada aja Dimakan Gitu Nah Udah tuh Tapi kan pagi suka lapar ya Apa ya Ganjel laparnya itu Nah Kebetulan Pake kopi hitam Kopi hitam itu Kalau dibikin Anget-anget Taruh tumbler Dicicil-cicil Diseruput-seruput Jam setengah Sembilan Habis-habis Jam sebilan Lepayan Menahan lapar Setidaknya ada kopi hitam itu kan Kalorinya hampir gak ada tuh Jadi Nahan lapar Sekaligus Ya Apa namanya Mengurangi gula Karena kalau saya gak bawa kopi hitam Maka pas ke kantor Mampir Fore Nah Pasti fore Pasti belinya gak americano Belinya pasti Hiramisu Gitu Jadi Dicari Yang tadi tuh Bisa harian Ini dulu Nah Post-up Setap ini lucu ya Ini kan 20 nih Targetnya Tadinya Saya 10 kali 2 Karena belum kuat Langsung 20 10 kali 2 Eh tapi lucu Belakangan Ternyata 10 kali 2 itu Pas 10 nya Itu lebih enteng Ngitungnya 2 kali 5 Dari pas Sekali 10 Jadi pas Seperti itu Bukan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Itu berat Tapi kalau 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Itu kan siapa aja ya Tapi diberingan loh Perasaannya diberingan gitu Nah ini lucu nih Gitu Nah Saya tuh nyari Ya gitu-gitu tuh Nyari cara Supaya bisa jalan gitu Gimana sih bisa jalan Nah ini misalnya gitu Nah Kemampuannya apa Kemampuannya itu Coba nyari aktivitas yang sudah dikuasai Dan bisa dilakukan tiap hari Jadi Sengaja nyari yang gak pake alat Gak pake alat Gak harus ke gym Gak harus nunggu temen Gak harus Pokoknya Gak ada apa-apa juga bisa jalan Gitu Misalnya Beli barbel Ah ntar gak dipake Ntar lupa Keluar kota gak dibawa Apalagi gak dikerjain Bit read pill Ngapain Bendingan jogging atau jalan Read pill Ntar gak dipake Gitu Jadi Nyari yang gak ada alasan gitu loh Nah jalan Lari ringan Push up Sit up Ya Ngatih kaki tuh Kadang-kadang Kalau di karate ada Kibadachi tuh kayak Horse stance itu Semenit Dua menit Gitu misalnya Nah gitu Nyari ilmu Yang bisa dilakukan Suatu bisa dilakukan tiap hari Gitu Keyakinannya apa Nah ini Yang ada di kepala saya itu Mulai dari yang kecil Kalau belum jalan Potong lagi Lebih kecil Tapi lebih kecil itu Definisinya harian Hari yang bisa dilakukan Setiap hari Itu yang ada di Belief saya ya Saya believe Habit itu Di bentuknya harian Dimulai dari yang kecil Harian Gitu Makanya orang yang Ngaku beragama itu Pasti ada aktivitas hariannya Doa harian Gitu ya Harian pasti Bekipun ada yang mingguan Kayak sholat kan ada sholat jumat Seminggu sekali Kalau laki-laki Tapi kan Basic pertamanya itu Hariannya dulu Nah jadi Kepala saya yang diakini Itu harian Nah Ngerjain tesnya juga begitu Jadi gak mungkin Jadi tuh Kalau Tara pas weekend Nah gitu Gak mungkin jadi Perlu nyari yang harian Gitu Tiap hari Baca Meskipun ya Danuari itu Target saya Selesai Satu bab Sebenarnya Tapi ternyata Tidak semudah Yang saya duga Karena Menurut satu bab Referensi yang udah Saya siapin itu Satu buku juga Belum kelar Karena susah dipahami Ya Tapi ya Tetap Kalau saya evaluasi Kenapa Oh karena Target sehari Sejam membaca Itu belum Jalan Terus yaudah Berarti Kalau belum sejam Sehari Berapa Setengah jam Sehari Misalnya gitu Nah Nanti di weekend Satu setengah Misalnya Satu setengah jam Misalnya gitu Tapi harus ada Hariannya Nah Itu misalnya ya Identitasnya Identitas itu Cara memandang diri ya Saya bertanggung jawab Atas tubuh saya Jaga tubuh itu Gak bisa Didelegasikan Saya gak bisa Bayar orang Zul Tak bayar Zul Bikin tubuhku sehat Zul Gak bisa Zul Olahragain Zul Biar aku sehat Gak bisa Zul Tolong Tak bayar Kamu Makan sayur Tapi gizinya Kak Aku gak bisa Jadi saya itu Tanggung jawab Sama Tubuh saya Itu Saya bisa Delegasikan Zul Beresin rumah aku Bisa Kalau dia mau Dan saya bisa bayar Tapi tubuh Gak bisa Nah Yang lain Adalah Saya Adalah Teladan Termasuk Dalam hal Kesehatan Pengennya Gitu ya Menjadi teladan Termasuk Dalam hal Kesehatan Yang terakhir Spiritualitas Itu berarti Keyakinan di tataran Spiritualnya Menurut saya Menjaga Kesehatan Itu ibadah Karena Jagain tubuh Jadi Supaya Misalnya Anggaplah Orang Pengen Bisa sholat Yang sempurna Berdiri Pogok Sempurna Sampai tua Kan berarti Tubuhnya Harus dijaga Berarti logikanya Menjaga tubuh Itu sendiri Adalah Bagian dari Memastikan Sholatnya Sempurna Karena Ada orang yang Gak bisa Naku Akhirnya duduk Sholatnya Gitu kan Berarti Kalau kita Pengen Sempurna Sampai Akhir Ayat Berarti Jagainnya Juga Bagian Ribadah Nah Ini dia Sehat Model untuk Belajar Dan Beramal Gitu Gak Sehat Gak Bisa Yang lain Nah Ini Semua Ada di pikiran Teman-teman Yang saya Tulusin Semua ada Di pikiran Kita Nah kalau Pikirannya Sekomprehensif Ini Itu Kemungkinan Perasaan Yang dibutuhkan Untuk Melakukan tindakan Itu kemungkinan Jadi bisa muncul Soalnya Kadang-kadang Orang tuh Hanya mikir Satu hal Aja Gitu ya Misalnya Yang ini Gitu ya Tadi misalnya Butati ya Senangnya Berenang Berenang aja Gitu Kemampuannya Cuman berenang Jadi pas misalnya Berenangnya Dua kali seminggu Bisanya itu Terus Iya Gak sempet-sempet Kemarin Dua kali seminggu Gak sempet-sempet Nah kan cuman Ada satu alternatif Berenang itu kan Salah satu cara Untuk jaga kesehatan Gitu kan Yang suka Memang Gitu Tapi gak bisa Tiap hari Yaudah Bisanya Sabtu minggu Nah sisanya Apa gitu Oke Ini Pak Fahrur Nanya Ya di chat Mas habitnya Ada pengaruh Gak dengan kinetik Misalnya ada orang Tidurnya selama malam Walaupun dari pagi Ada orang yang Tidurnya sampai Saya baru denger Ada genetik yang Seperti ini Pak Fahrur Genetik yang Mempengaruhi tidur Mungkin ya Tapi saya gak tau Saya baru denger Yang saya pahami ya Soal tidur itu habit aja Gitu ya Jadi yang biasa Tidur malam ya Karena Dibiasa tidur malam Masalahnya kan Tubuh itu kenyataannya Ada Ada jam istirahatnya ya Kalau dibilang Nabi Muhammad Tidurnya cuma Tiga setengah jam Itu kan Maksudnya tidur Habis isya Gitu loh Jadi cepat ya Tidur jam lapan Gitu misalnya Bangunnya jam dua Gitu Bukan tidur jam Dua belas Bangun jam lima Itu beda efeknya Nah dan itu Habit menurut saya sih Gitu Beda di identitas Dan keyakinan Oh iya Ini Keyakinan Identitas Ini keyakinan semua ya Ini belief semua nih Keyakinan Identitas Ini belief semua Belief tuh gini Sesuatu yang saya anggap benar ya Nah cuman bedanya gini Kalau identitas itu Keyakinan Terkait siapa saya Saya itu siapa Gitu Lebih spesifik ya Saya itu siapa Kalau keyakinan itu Lebih ke arah tadi ya Lebih ke arah Objek yang diomongin Ini kan ngomonginnya Olahraga nih Berarti keyakinan Tentang olahraga gitu loh Kalau si identitas itu Keyakinan tentang saya Yang Yang perlu Berolahraga Skema lingkaran itu Tadi bagaimana Cara memahaminya Ah ya Cara memahaminya Pertama Pak Pramono Ini Jenis-jenis ya Jadi kalau bisa Kita punya Semua Dicari ya Ya Apa namanya Pikiran di tiap levelnya Yang kedua Ini Ber Berhierarki ya Yang atas Mempangeru yang bawah ya Jadi saya contohkan Butati yang pengen Olahraga renang itu Karena Punya kemampuannya itu Ya tentu saja Kemungkinan gagalnya Jadi masih ada tinggi Karena Cuman senang berenang saja Dan Cuman dua kali seminggu Ya kan Kemampuan kan Mempengaruhi perilaku nih Dia di atas perilaku kan Tapi kalau butati itu Senang berenang Senang jogging Senang Fitness Senang Taekwondo Ya kan Nah Maka kemungkinan perilakunya Lebih tinggi Habitnya Karena ya Di senang jogging Selasa taekwondo Rebu berenang Nah Perlakunya Lebih konsisten Karena kemampuannya Banyak Jadi dia Hirarkis ya Gitu Maka yang atas ini Menentukan sekali nih Spiritualitas ini Apa niat tertingginya Gitu Makanya tadi saya cerita Ikut maraton Saya gak nemu Gitu Worth itnya Jadi sampai sekarang Emang belum minat aja Dia ojakin ikutan yuk Enggak Ikut Buru-buru Maraton Enggak Enggak nemu Saya minatnya Buat apa Niatnya buat apa Enggak nemu Oke Enggak kebayang Butat itu Wih Belum Siapa tau Kang Hirom Wih Kang Hirom suka meremehkan Ya kalau gak Tekkonsum mungkin Cimana Dia beci kalong lah Kan Sunda ya Oke ya teman-teman ya Ini Sudah jam berapa sekarang Udah 2.17 Ya wis Oke Materinya udah habis sih Sip Terima kasih teman-teman Untuk Tanya Ada yang mau Spesial Mau nanya lagi Ya ada gak Halo Sambil mungkin ya Sambil lah Kalau mau nanya Saya mungkin Mau tayangin sedikit Informasi ya Bagi yang Belum tau Dan belum pernah Belajar Di Indonesia Ada kelas Namanya Essential Life Course Ini modul Basic Di NLP Ada 2 modul ya Personal Excellence Sama Relationship Excellence Modul 1 itu Personal Excellence Modul 2 Nah Modul 1 ini Ini Kalau mau Pakai tema kita malam ini ya Ini modul untuk Bangun Habit Nah itu Bangun Habit Diri kita sendiri Kalau yang 2 Relationship Excellence itu Bangun Habit Komunikasi Habit terkait Komunikasi Kan hidup kita cuma 2 itu aja Habit sama diri kita sendiri Habit sama komunikasi Dengan orang lain Nah ini Terdekat ada di Februari ini Silahkan yang Belum pernah ikutan Monggo Enaknya adalah Kalau ikut Essential Life Course itu Tiap Kamis malam Ada Sesi gratis Online Pendalaman materinya Gitu Jadi Angka investasinya Jangan dilihat Cuman 5 hari ini ya Ini kan 5 hari ini Jangan dilihat 5 harinya nih Tapi dilihat juga Tiap Kamis malamnya itu ya Nah Menurut Teman-teman pengurus Kalau daftar yang Februari Nanti dapat gratis ya Sul ya Ya Ada Kalau saya nanya daftar yang Essential Life Course Ada 1 kali NLP kelas Yang seharusnya berbayar Jadi gratis Enggak ini 28 Februari ya kali ya Ya ini Untuk NLP kelas selanjutnya Ada dari Oh yang selanjutnya ya Oke Nextnya ya Iya nextnya Itu ya teman-teman ya Ini online nih Bulan Februari Sesion nanti Kadang-kadang kita adain offline juga Di Jakarta Di Bandung Di Jogja Tapi yang kali ini terdekat Online dulu Oke Begitu ada yang mau nanya Ada lagi Emang ada yang bertanya Kalau enggak Aku mau share promo nih Woy Gimana itu Ada promo Untuk kelas Essential Life Course Yang sudah tadi Dibicarain sama Mas Teddy Nih Kalau untuk pembayaran Kalau untuk mau daftar Hari ini Akan ada diskon Sebesar 2 juta Untuk Kalau ngambil 2 Modul sekaligus Modul 1 Modul 2 Jadi kita belajarnya Secara full Ilmu NLP gitu ya Mas ya Jadi secara Comprehensive Kita bahas NLP-nya Dan juga Kalau seandainya Mau coba dulu Mungkin waktunya Belum pas Bisa Modul 1 dulu Itu Harganya Nanti akan ada diskon Untuk Dari 4 juta Kita diskon Tambahan diskon 1 juta Woy Oke Sip Nah Di bulan nanti Di bulan Februari Nanti akan ada NLP kelas Bersama Mbak Openg Yang kita akan Membahas tentang My Life Journaling Bagaimana Journaling Itu bisa membantu Kita Untuk Keep Mindful Seperti itu Nah Harganya Kalau selainnya Mau Daftar Kita sampai tanggal 3 Februari Teman-teman cuma Hanya perlu daftar Sebesar 250 ribu aja Oke Sip Kalau ada Mau Tanya-tanya promo Bisa nanti Ke Zumba Nanti Nomornya Selalu ada Kok Ini ada Pertanyaan Dari Mas Riki Apakah ada Resheed Maksudnya Sudah pernah Bisa ikut lagi Gitu ya Bisa Ya Bisa Ada Dan Ya tentu saja Kalau sudah Resheed Sudah ikut Berarti member Jadi Resheed Juga Apa namanya Tidak Tidak Kayak ikut Dari awal Gitu ya Banyak yang Sikir Resheed Ini Kebanyakan Pejuang Resheed Semua Kebanyakan Ini Karena Bukan Karena Nggak ngerti Tapi Lebih Karena Pengen Nyinggerin Lagi Aja Ya Kadang Kalau kita Resheed Malah ada Ilmu-ilmu Baru Yang Terup To Dek Kita Dapatin Pas Kita Belajar Dulu Kalau Pengalaman Kusi Gitu Terus Mbak Lia Lapor Udah selesai Work at home Wah Mantap Alhamdulillah Ini Mbak Lia juga Udah belajar Dari 2000 Berapa ya 15 16 Kemudian aku lupa 17 Ya Lama Oke Begitu Ada lagi Nggak yang komen 2017 Oke Sik Kayaknya Itu dulu Minggu depan Ada 6 petox lagi Kayak gini ya Ada lagi Tiap hari Jumat Kita adakan Sebulan Tiga kali Insyaallah Boleh dikasih nama Ngaji Jumat Malam Ngaji NLP Ya Allah Subhanallah Lebih berkah Ya kita ngaji Betul Berarti di depan Dipakai Ada Saritilawah Sama Pak Cukurannya Dulu Kayaknya Mbak Ain aja Dah Zulfa Harusnya Kan dia MC Aku baca Terjemahannya aja Oh iya Ini sama Zulfa Boleh juga nih Kita Pakai langgam Medan Sama langgam Minang Ini ada yang mau ditambahin Terkait dengan kelas-kelas kita Nggak ada sih Udah Oke siap Terima kasih banyak teman-teman Mau difoto dulu nggak nih Kalau ada yang mau Oh iya yuk Yang bisa Foto bareng Bisa ya Oh iya mas Irwan Mas Hendra Tapi Pak Irop Begini ya baru buka Pak Irop Oke Senyum Kita netral ya Bismillah Satu Dua Tiga Lagi Satu Dua Tiga Oke Sip Terima kasih banyak teman-teman Untuk Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak Tegodo Cimande Master Ada Nama Dandang Ada Tegodo Cimande Sekarang Fusion Fusion Tegodo Campur Cimande Terus Diakhiri Dengan memanah Cakep banget Cakep Hapu Pendangan Baca Gikasih Panah Oke Amin Dulu Ya Amin Terima kasih Terima kasih Kak Rara Sama Kak Vira Dari Makasya 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 Mati